Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri di channel Youtube Kotak Game. Di video kali ini, Master mau hands-on. Sekalian ngasih first impression terhadap konsol handheld gaming yang paling hype dan paling powerful di Indonesia raya tercinta ini. Bahkan ada yang bilang, ini adalah Steam Deck Killer. Inilah dia, ROG Alive. Inilah dia, ROG Alive yang sekarang udah ada di Studio Kotak Game. Kali ini videonya pendek aja, karena penjelasan lengkapnya akan kita kupas tuntas di video reviewnya setelah official launch ya. Official launch-nya sendiri tanggal 14 Juli. Pertama kita bahas desainnya dulu nih. Bahasa desain ROG, kental banget di konsol handheld ini. Dengan warna putih yang cakep dan adanya lah warna RGB-nya yang bikin makin gaming. Untuk form factor-nya, ROG Alive ini cukup nyaman di genggaman. Bentuk lekukan bodinya ini udah disesuaikan dengan genggaman tangan ya. Dengan berat yang cuma 608 gram. Untuk penggunaan dalam waktu yang lama, gak akan bikin cepat pegel. Kemudian posisi analog dan tombol-tombolnya juga asik banget nih. Untuk kita yang mungkin baru nyoba konsol handheld, gak perlu waktu lama untuk beradaptasi dengan ROG Alive ini. Udah nyaman banget lah pokoknya. Nah, yang masih terpegang saat ini adalah varian tertinggi dari ROG Alive. Pakai chipset APU dari AMD, yaitu Ryzen Z1 Extreme. Arsitektur Zen 4 dengan 8 core dan 16 thread. GPU-nya on-board dengan 12 compute unit Radeon RDNA 3. RAM-nya 16GB LPDDR5 dan storage-nya 512GB NVMe SSD. Untuk layarnya, udah pake panel IPS 7 inci dengan resolusi Full HD. Dan yang bikin spesial adalah, layarnya udah mendukung refresh rate 120Hz. Pol buat gaming. Kemudian, ROG Alive ini basisnya Windows 11. Jadi, buat kita yang menggunakan laptop ataupun PC Windows, akan sangat mudah untuk beradaptasi. Jadi, konsol handheld ini akan makin terasa versatile dengan banyaknya hal yang bisa kita lakukan. Mulai dari gaming, tentu lengkap karena sudah bisa memainkan segala macam game. Yang laptop Windows bisa mainin. Kemudian bisa dipake kerja, tinggal colok ke docking station menggunakan port Type-C. Nah, untuk ke monitor eksternal. Dan keyboard mouse, jadi deh PC untuk kerja. Atau, mau main game AAA berat? Tinggal colokin ke ROG XG Mobile. Dan dapetin performa hingga RTX 4090. Jadi, ROG Alive ini secara konsep sudah matang banget. Karena berada di ekosistemnya ROG. Seperti device gaming ASUS lainnya, ROG Alive juga dibekali dengan software serba bisa dari ASUS. Yaitu Armory Create SE. Tinggal pencet di sini, guys. Nah, ini dia. Fungsinya sama seperti Armory Create pada umumnya. Yaitu untuk mengkonfigurasi device. Dari pengaturan performa hingga nyala RGB bisa diatur di sini. Nah, Armory Create SE ini punya dedicated button untuk mempermudah akses ya. Di sini nih, jangan lupa. Tinggal pencet, dia langsung keluar. Kemudian, experience bermain game di ROG Alive ini menarik ya. Karena ini berbasis Windows. Jadi, kita bisa install semua launcher game yang mendukung OS Windows. Jadi, bisa dibilang opsi game yang bisa dimainin di sini jadi luas banget. Nah, ini semua nih gamenya nih. Ada Xbox, ada Battle.net, kemudian ada Steam. Banyak banget. Major AAA games di ROG Alive ini bisa dimainkan dengan sangat lancar. Tentu saja, dengan beberapa penyesuaian ya. Selain itu, jika kita butuh performa lebih, tinggal nyalain aja. Turbo mode-nya dengan syarat harus terhubung dengan charger. Asus menghadirkan ROG Alive ini dengan charger 65W. Tentu, masalah dari konsol handheld seperti ROG ini pastinya di daya tahan baterai. Karena memang dengan ukuran yang trivial ngecil, baterainya harus mampu memberi daya ke CPU kelas laptop dengan performa tinggi. Yang pasti makan daya yang nggak kecil. Nah, konsol ini dibekali dengan baterai berkapasitas 40Wh. Yang di beberapa game dengan setting tertentu, ROG Alive ini mampu bertahan hingga lebih kurang 2 jam gameplay. Oke, paling itu dulu ya first impression master terhadap ROG Alive ini. Untuk full reviewnya, pantengin aja terus kotak game ya. Khususnya di channel YouTube. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Subscribe channel YouTube Kotak Game. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifnya, supaya kamu nggak ketinggalan info menarik lainnya dari Kotak Game. Sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.